Intro Pemirsa selamat malam anda menyaksikan Prime Talk tajam dalam bersama saya Rory Asyari Pemirsa Menteri Kesehatan Tirawan Agus Putranto memastikan bahwa pemeriksaan terhadap 34 orang yang diduga terjangkit virus corona hasilnya negatif dari 34 sampel yang diuji 27 adalah warga negara Indonesia sementara 7 yang lain adalah warga negara asing semuanya negatif nah angka kasus corona di sisi lain di luar Indonesia semakin tinggi namun seberapa valid kita bisa mempercayai dan juga seberapa meyakinkan pemerintah bisa meyakinkan kita bahwa angka 0 positif corona di Indonesia adalah memang benar-benar 0 benar-benar tidak ada infeksi corona saat ini di Indonesia kalau misalnya kita melihat data terakhir pemirsa bahwa Sabtu lalu, Sabtu minggu lalu lebih dari 14.300 kasus dengan jumlah kematian 304 orang ini ditemukan di seluruh dunia nah selasa ini Anda bisa bayangkan hanya dalam kurun waktu 3 hari jumlah yang terinfeksi dan juga terkonfirmasi sudah menyentuh 20.636 kasus Anda bayangkan Sabtu yang lalu di seluruh dunia jumlah kasus yang ditemukan adalah 14.000 sementara selasa ini jumlah orang yang terjangkit virus corona mencapai 20.636 kasus total kematian sudah mencapai 427 orang namun kabar baiknya adalah yang sembuh adalah 667 orang ini merupakan data terbaru dari GSN Data sebuah website ataupun aplikasi sebuah map begitu yang dikembangkan oleh John Hopkins University di Amerika Serikat nah memang mortality rate atau tingkat kematian dari virus novel corona ini hanya 2% jauh di bawah SARS yang mencapai 10% dan juga MERS di tahun 2013 di timur tengah yang mencapai 34% namun kecepatan dan juga penyebaran serta jumlah orang yang terinfeksi ini di atas dari dua virus tersebut nah kita akan melihat sekarang persebarannya dari negara-negara yang memiliki kasus positif corona begitu yang paling banyak tentu saja adalah Tiongkok 20.444 kasus ditemukan di Tiongkok kemudian ini setidaknya ada 27 negara pemirsa yang mengkonfirmasi ada positif corona di sana kemudian ada juga Jepang, Thailand, Taiwan, Vietnam bahkan beberapa negara tetangga kita kalau Anda saksikan di sini ada Singapura, Malaysia, Filipina bahkan korban pertama di luar Tiongkok yang meninggal dunia akibat virus ini terjadi di Filipina pada Sabtu lalu ini pertama di luar Tiongkok yang meninggal kemudian penularan dari manusia ke manusia juga ditemukan di Thailand 4 hari yang lalu sementara di Singapura ini data yang saya akses dari The Ministry of Health dari Singapura hari ini sampai dengan pukul 2 siang waktu Singapura sudah ada 24 kasus nah ini 18 adalah data yang lama namun hari ini pukul 2 waktu setempat 2 siang waktu setempat sudah ada 24 kasus begitu 6 diantaranya adalah kasus yang baru dimana 4 kasus diantaranya adalah penularan dari manusia ke manusia yang terjadi di Filipina inter-Filipina begitu atau human to human local transmission nah kemudian di saat negara-negara tetangga kita memiliki kasus sebanyak ini betulkah kita memang masih 0 adanya orang atau adanya pihak yang terinfeksi virus ini nanti akan kita konfirmasi ke Kementerian Kesehatan nah apa saja kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk meng-contain atau untuk memastikan bahwa virus ini tidak masuk ke Indonesia ada beberapa hal yang dilakukan yakni adalah observasi terhadap 238 WNI plus 5 tim Aju dan juga 42 tim penjemput begitu yang menjemput 238 WNI dari Wuhan totalnya adalah 285 mereka diobservasi atau dikarantina selama 14 hari di Natuna begitu nah ada juga kebijakan bahwa pendatang dari Tiongkok yang sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan masuk dan melakukan transit di Indonesia kemudian pemerintah juga mencabut sementara fasilitas bebas visa dan juga visa on arrival bagi warga negara China nah pemerintah juga menghimbau agar WNI tidak berpergian ke China sementara waktu impor bahan pangan dan juga minuman dari China pun juga disetop sementara oleh pemerintah nah kalau misalnya berbicara terkait dengan senyawa apa atau reagen apa untuk mendeteksi virus ini beberapa waktu yang lalu majalah atau pers City Morning Herald mengkritik Indonesia tidak punya reagen tersebut namun ini dijawab oleh pemerintah Indonesia bahwa Indonesia punya ada dua institusi yang punya reagen untuk mendeteksi atau untuk mengetes apakah seseorang itu positif corona atau tidak yakni Balit Bank Kementerian Kesehatan dan juga Universitas Erlangga di Surabaya reagen ini fungsinya pemirsa untuk memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona atau tidak nah ini ada yang menarik berdasarkan pernyataan dari Rektor Unair Profesor M. Nasih reagen ini yang dimiliki oleh Unair hasil kerjasama dengan Kobe University di Jepang efektivitasnya mencapai 99% nah hanya dalam waktu beberapa jam seseorang bisa dipastikan apakah positif corona atau tidak bagaimana kemudian pertanyaannya dari dua institusi ini kemudian semakin banyak institusi kesehatan atau fasilitas kesehatan yang bisa memberikan layanan tes untuk mengetahui apakah kita misalnya terpapar corona atau tidak kesemakin banyak orang kesemakin banyak fasilitas kesehatan dikarenakan hari ini kita hanya punya dua yakni Balit Bank Kementerian Kesehatan dan juga Unair Surabaya kita akan berbincang nanti dengan Pak Rektor dari Unair Surabaya kita juga akan menyapa ada Ibu Feli Estelita Runtu Wene Ketua Komisi 9 DPR yang bergabung bersama kami pemirsa dari gedung DPR MPR RI Ibu Feli selamat malam selamat malam Pak Rory Ibu Feli terima kasih telah bergabung bersama kami kami juga akan menyapa Profesor Muhammad Nasih Rektor Unair Surabaya Prof selamat malam selamat malam saya juga akan menyapa Pak Ahmad Yuryanto yang merupakan Sekretaris Dijen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bergabung bersama kami dari Natuna melalui sambungan telpon Pak Ahmad selamat malam Pak selamat malam Pak Pak Ahmad saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa negara tetangga kita banyak yang menemukan kasus Corona begitu bahkan Singapura hari ini menemukan enam kasus baru empat diantaranya adalah human and human human to human transmission dan ini terjadi di lokal Singapura apakah betul kita masih nol untuk adanya infeksi akibat atau transmisi akibat virus novel Corona ini Pak harus nol dan alhamdulillah nol ini bukan perputan mitali banyak-banyakan mas kita berusaha mati-matian agar tetap nol bagaimana kemudian pemerintah kemudian memastikan dan juga meyakinkan masyarakat bahwa kasus-kasus dari Thailand dari Malaysia dari Singapura dari Filipina bahkan Pak tidak sampai ke Indonesia kunci kita dari awal strateginya adalah salah satunya adalah penguatan pintu masuk negara ini menjadi penting untuk kita karena kan ini menjadi screening awal ini screening awal ini yang jadi standar kita oleh karena itu kita berusaha memperkuat cegah tangkalnya ini yang penting seberapa efektif sejauh ini Pak sistem cegah tangkal kalau tadi dikatakan bahwa alhamdulillah nol dan harus nol menurut Anda seberapa efektif sistem cegah tangkal kita ya menurut saya terkait dengan mendeteksi orang yang sedang sakit orang yang panas orang yang berasal dari daerah yang kemungkinan ada proses paparan itu menjadi sangat efektif untuk kita Pak Ahmad Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu sempat memaparkan kepada Komisi 9 DPR begitu bahwa sudah ada 34 sampel atau orang yang diobservasi 27 WNI 7 adalah WNA dan hasilnya adalah negatif bisa dijelaskan Pak terkaitkan observasi ke 34 kasus ini kita akan mengandangkan frame di dalam korses menegakkan diagnosa yang pertama klinis apakah klinisnya ini sejalan dengan klinis untuk kecurigaan terkait dengan novel coronavirus kalau klinisnya sejalan maka berikutnya kita akan berbicara adakah riwayat kontak kalau riwayat kontak ditemukan dipastikan ada maka kita akan memasukkan ini di dalam kelompok orang atau pasien yang harus diawasi dan kita akan ambil spesimennya untuk kita periksa dari pemeriksaan testimen itu apa hasilnya Pak semuanya negatif 0 seperti yang tadi sudah Anda sampaikan kan semuanya negatif dari 34 orang itu baik saya akan ke Profesor Nasi sekarang Rektor Unair Surabaya Pak Mirsa Prof Nasi reagen untuk mendeteksi virus corona bisa dijelaskan apa sebenarnya fungsi dari reagen ini Prof ya jadi berkaitan dengan reagen sesungguhnya itu adalah semacam media atau alat untuk mengidentifikasi atau menilai apakah ada seseorang itu terkonfirmasi terkena novel corona atau tidak nah reagen ini tentu juga harus memenuhi kualifikasi tertentunya yakni adalah bahwa sesungguhnya corona itu bukan satu hal yang baru sudah ada sejak lama dan yang terbaru memang adalah yang berasal yang dari Wuhan sehingga reagen dan atau media yang digunakan pun alat ngetesnya pun atau kitnya pun harus secara spesifik nah kebetulan seberapa valid hasilnya dari reagen ini prof ya jadi kalau tingkat kevalitan sesungguhnya yang kita punya itu kan ada dua jenis yang pertama adalah reagennya sendiri dan yang kedua adalah kontrol positifnya nah kontrol positif ini yang nanti akan bisa memastikan 99% seseorang terkonfirmasi terkena virus corona atau tidak karena ada kontrol positifnya baik prof mohon ditahan di sana ini yang kemudian menjadi pertanyaan kenapa hanya dua institusi yang punya yakni Balit Bank Kementerian Kesehatan dan juga Unair Surabaya dan ini pun bekerjasama dengan Kopi University di Jepang Pak Ahmad bisa dijelasin kenapa hanya dua institusi yang punya reagen ini Pak Ahmad bukan masalah reagennya ada atau tidak dibalik reagen itu harus ada SDM dibalik itu juga harus ada ruangan kita tidak bisa memperlakukan spesimen yang kita duga mengandung virus kemudian di mereka terbuka begitu saja harus ada ruangan yang khusus harus ada ketentuan yang khusus terhadap ruang itu dan kemudian juga harus SDM yang khusus nah pada tataran laboratorium ada standart yang kita sebut sebagai BSL virus security level tingkat 3 yang bisa melakukan kegiatan ini jadi enggak seperti mereksadara seperti yang kita lihat di laboratorium secara umum mas apa yang kemudian membuat ini seperti barang langka begitu pak bahkan media Australia Sydney Morning Hero kemarin mengkritik Indonesia sebagai pintu masuk sebelum masuk ke Australia tidak memiliki alat pendeteksi itu begitu dan ternyata kita punya ini pun hanya dua tempat pak perlu dipahami ya bahwa rapid diagnostic test yang sekarang itu hanya metode yang terbaru untuk memeriksa dengan cara lebih cepat cara yang konvensional sudah kita miliki lama itu sejak kita masih menghadapi SARS dulu menghadapi flu burung dan sebagainya hanya ini satu metode baru yang kita sebut sebagai rapid diagnostic test dengan memotong beberapa rangkaian pemeriksaan konvensional untuk menjadi lebih cepat ini teknologinya juga baru apakah ke 34 orang atau sampel kemudian diperiksa menggunakan fasilitas ini pak teknologi ini iya kita sudah mendapatkan itu dan langsung kita gunakan meskipun cara konvensional tetap kita pakaikan karena saya ada kontrol baik saya sekarang akan ke Ibu Ketua Komisi 9 DPR Ibu Veli Ibu seperti apa evaluasi Komisi 9 atas langkah-langkah antisipasi dan juga penanganan adanya outbreak virus novel corona ini yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini kemarin tanggal 3 Februari kami sudah adakan rapat dengan Kementerian Kesehatan khusus untuk menanyakan kesiapan menghadapi virus corona ini kami minta kepastian dari menteri karena begitu banyak media yang menyatakan bahwa WNI ada yang sudah terkena virus tersebut dan kami minta dari kementerian harus memberikan penjelasan kepada komisi 9 dan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa seperti yang sudah disampaikan bahwa kami belum ada yang terinfeksi dengan yang namanya virus corona ada informasi terbaru bahwa ada satu WNI di Singapura yang juga terinfeksi ini adalah pemberitaan dari sejumlah media masa di sana dan juga media masa di tanah air begitu apa yang ingin disampaikan oleh komisi 9 apabila ini adalah betul terjadi tentunya ini apabila ini betul terjadi tapi ini kan kita belum sampai beritanya dan orangnya belum ada di sini kalau baru bilang orang Indonesia yang ada di Singapura kami belum tahu persis berita itu benar atau tidak karena seperti kemarin kami minta dari Menteri harus menjelaskan kepada kami sudah ada atau tidak dan Menteri menyampaikan kepada kami tidak ada bahkan kami sampaikan ada beberapa media yang sampaikan ada yang terkena tapi itu sudah diproses melalui lembaga yang menangani melalui kepolisian atau yang lainnya itu yang Pak Menteri sampaikan kepada kami karena Pak Menteri begitu banyak tugasnya dia tidak mau melayani untuk apa namanya melayani media untuk mengkontra dan lain sebagainya baik nanti saya akan juga tanyakan ke Bu Feli dan juga saya akan tanyakan ke Pak Ahmad mohon maaf Bu Feli setelah jadah saya akan tanyakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian diperlakukan seperti mengimpor sejumlah komunitas pangan dan juga minuman dari China yang di stop begitu kemudian penghapusan untuk sementara waktu visa on arrival ataupun visa turis untuk turis-turis dari Tiongkok dan juga pemutusan direct flight dari dan ke Tiongkok untuk masuk ke Indonesia ini seberapa efektif langkah-langkah ini untuk mencegah masuknya virus ini ke Indonesia kami akan membahasnya sesaat lagi saya akan kembali ke Bu Feli Bu Feli selain WNI yang dievakuasi dari Wuhan ada juga WNI yang kemudian meninggalkan Tiongkok dengan biaya sendiri atau pihak memberi biaya siswa memberi fasilitas untuk para WNI ini pulang salah satu diantaranya adalah ke Manado nah bagaimana memastikan bahwa para WNI yang pulang dari Tiongkok bahwa kita tahu Tiongkok tidak hanya menderita virus ini di Wuhan saja tapi juga banyak di kota-kota lain begitu nah WNI yang pulang di luar dari Wuhan ini juga terbebas dari virus novel corona bagaimana memastikan itu Bu tentunya bukan saja warga yang pulang dari Wuhan atau dari negeri Tiongkok tapi dari mana saja mereka yang pulang yang melewati pelabuhan atau apa namanya bandara urusan kereta api bandara kereta api dan lain sebagainya pemerintah sudah menjamin bahwa mereka sudah sangat siap untuk bisa mendeteksi awal mendeteksi awal melalui panas badan mereka itu yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah jadi bukan saja hanya dari Tiongkok bukan dari Tiongkok saja dari mana saja baik saya akan sekarang konfirmasi ke Pak Ahmad Pak Ahmad bagaimana memastikan WNI lain Pak yang di luar Wuhan yang kembali ke Indonesia dari Tiongkok ini juga terbebas dari novel Corona ada protokol WHO yang harus kita pahami yang pertama begitu kemudian menyatakan sebagai satu kedaruratan kesehatan masyarakat yang harus menjadi concern internasional maka semua negara sekalipun tidak tergabung di WHO harus memberikan kewaspadaan kita bukan melakukan sesuatu yang baru 1,4 juta umat muslim setiap tahun pergi ke Saudi untuk umroh untuk haji disana juga ada ancaman coronavirus yang berasal dari onta yang kita kenal dengan MERS itu kita lakukan semua oleh karena itu ada standar yang harus dilakukan di semua pintu masuk negara yang pertama kalau dia berasal dari daerah yang berpotensi untuk terjadi sebaran corona baik Saudi maupun China yang sekarang atau negara lain semua sekarang maka kita harus melakukan pemeriksaan suhu dulu karena ini adalah tanda awal manakala seseorang itu dicurigai terinfeksi karena ini kan influenza ya Pak Ahmad mohon maaf berapa persen orang yang suspek atau terinfeksi ini diawali dengan suhu tubuh yang meningkat Pak ini semuanya akan diawali dengan itu karena ini adalah influenza iya ini kan sebenarnya virus influenza ya cuman kemudian lebih parah gitu ya nah setelah itu kita akan memberikan DR yang disebut dengan HAC Health Alert Card untuk dia pegang selama 14 hari manakala di dalam 14 hari muncul gejala influenza yang berat atau influenza katakan panas patuk pilat maka mereka harus segera menuju ke seluruh fasilitas kesehatan yang bisa dia akses nah fasilitas yang menerima ini merupakan pemecet dari sistem early warning sistem kita oleh karena akan masuk terus sampai ke atas jadi ini sistem ini sudah bagus dan standar pada semua kantor kesehatan pelabuhan dan dari sistem ini kita bisa mendeteksi apakah ada orang yang suspek atau bahkan terjangkit virus novel corona atau tidak ya Pak suspek tidak bisa dari situ kan di rumah sakit nanti nentukan suspeknya ini Pak Pak Amat tidak hanya dari Tiongkok bahkan kasus kematian akibat novel corona di luar Tiongkok ditemukan beberapa hari yang lalu di Filipina bahkan human to human local transmission juga sudah ada di Thailand dan juga bahkan di Singapura hari ini 4 dari 6 kasus yang baru adalah human to human local transmission yang terjadi di dalam Singapura bagaimana memastikan agar negara-negara yang memiliki kasus novel corona ini negara tetangga kita Singapura Thailand Filipina Malaysia tidak membawa masuk virus itu ke Indonesia itulah semua yang kemudian kita maksudkan dengan memperkuat pintu masuk kalau kita berbicara Singapura kita punya pelabuhan laut yang cukup banyak yang aksesnya langsung itu pun kita lakukan standar pemeriksaan karantina tapi tolong juga dipahami bahwa jumlah yang sembuh itu lebih banyak dari yang meninggal ini supaya pemberitaan berimbang baik jumlah yang sembuh lebih banyak dan dikarakan tingkat kematian dari virus ini 2% jauh di bawah SARS juga MERS ini tujuannya agar tidak munculkan ketanikan mas baik tapi kita juga harus mengingat pak bahwa kemarin Sabtu saja di dunia orang yang terinfeksi 14 ribu saat ini sudah 20 ribu lebih begitu ini juga masyarakat juga harus menunjukkan bahwa kita bekerja baik Pak Ahmad kita akan jadi terlebih dahulu nanti saya akan tanyakan kepada Prof Nasi dari Unair Prof bagaimana kemudian memastikan sebanyak mungkin orang bisa mengakses reagen ini atau sebanyak mungkin fasilitas kesehatan bisa mengakses reagen ini sehingga mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi atau menanggulangi dan juga mencegah virus novel Corona masuk ke Indonesia kami akan kembali peminisan sesaat lagi Pemirsa Universitas Erlangga, Surabaya bekerjasama dengan Kobe University Jepang berhasil menemukan alat mendeteksi atau reagen khusus novel Corona Virus reagen ini dapat mengidentifikasi pasien yang sudah disespek terjangkit virus Corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok dan diklaim memiliki akurasi mencapai 99% negara tetangga seperti Thailand Malaysia dan Filipina sudah mengkonfirmasi menemukan pasien yang terinfeksi virus novel Corona namun hingga saat ini di Indonesia belum satu orang pun yang terjangkit virus Corona satu sisi kabar ini sangat mengembirakan bagi warga negara Indonesia karena negaranya aman dari virus novel Corona namun di sisi lain dunia meragukan hal itu karena Indonesia dinilai tidak memiliki reagen untuk mendeteksi dan menganalisis virus novel Corona jenis baru ini nah menjawab keraguan tersebut Rektor Universitas Erlangga Surabaya Muhammad Nasih menyampaikan bahwa Unair bekerjasama dengan Universitas Kobe Jepang telah mendatangkan dan memiliki reagen khusus tersebut yang spesifik bisa mengidentifikasi jenis Corona virus Wuhan reagen yang baru datang pada 1 Februari 2020 ini hanya dimiliki dua lembaga di Indonesia yakni Unair dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan atau Balit Bankes Kementerian Kesehatan keakuratan reagen ini pemirsa diklaim bisa mencapai 99% sebab ada parameter langsung yang mengukur keakuratan pemeriksaan dengan reagen tersebut nantinya pemeriksaan akan dilakukan dengan menggunakan sampel dahak yang akan dicampur dengan reagen ini sementara untuk obat novel Corona virus hingga saat ini belum bisa dikembangkan sebab di Indonesia belum ada temuan pasien yang terjangkit virus novel Corona dan dengan adanya reagen ini masyarakat diharapkan kembali tenang sebab bila ada suspek bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan reagen ini saya akan melanjutkan ke Pak Rektor Pak Rektor bagaimana kemudian memastikan sebanyak mungkin orang sebanyak mungkin fasilitas kesehatan bisa mengakses reagen ini Pak sebagai juga dukungan kepada pemerintah untuk menangkal masuknya virus novel Corona ke Indonesia ya jadi yang pertama kami tentu dalam posisi untuk membantu balit bangkes dalam rangka mempercepat proses penangannya gitu kan sehingga diagnosisnya bisa lebih cepat tidak semua sampel harus dikirim ke balit bangkes atau ke Jakarta yang memerlukan waktu tentu saja bahkan mungkin bisa sampai seminggu dua minggu nah kalau kemudian di UNER dengan TLP-nya dengan laboratoriumnya bisa dilakukan itu maka waktunya bisa hanya dua hari tiga hari sudah bisa kita identifikasi bahkan hanya hitungan jam jadi niatan pertama adalah membantu itu kemudian yang kedua adalah kita ingin memastikan juga agar keraguan dunia internasional itu tidak terus berkembang karena sekali lagi kita memastikan bahwa UNER mempunyai tiga tipe tiga set ya tiga set yang dua berasal dari pola atau gambar Jerman sementara yang satu itu dari Jepang yang di Jepang ini digunakan di seluruh Jepang sehingga hasilnya insya Allah nanti akan bisa meyakinkan dunia internasional dan masyarakat di Indonesia bahwa sesungguhnya temuannya sangat akurat kalau tidak ya memang tidak ada kemudian karena ini fasilitas di UNER dan UNER memang bekerjasama dengan rumah sakit dokter Sutomo begitu di Surabaya orang kemudian untuk mengetahui apakah misalnya ada kasus positif novel corona atau tidak mereka harus datang ke Surabaya atau ke Jakarta di Balit Bangkes nah bagaimana dengan orang-orang di luar Pulau Jawa bagaimana UNER memastikan atau bekerjasama dengan pemerintah agar ini bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang sebanyak mungkin fasilitas kesehatan Pak ya jadi yang pertama kapasitas yang kita punya cukup bisa ratusan sampai dengan ribuan ya untuk diagnosisnya kemudian yang kedua sepanjang di daerah itu mempunyai fasilitas terutama BSL 2 saja cukup tidak perlu BSL 3 maka sesungguhnya kita bisa minta sekuensinya itu di GISAID memang di awal-awal ini sangat sulit karena kasusnya masih sangat terbatas tapi sekarang sudah mulai lebih dibuka hanya tadi diperlukan fasilitas yang memenuhi yakni minimal ada BSL 3 atau BSL 2 mohon maaf nah UNER punya sampai dengan BSL 3 sehingga fasilitasnya insya Allah bisa dimanfaatkan kami siap bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga riset dan atau identifikasi untuk bisa menyebarkan baik alat atau reagen ini sehingga bisa bermanfaat untuk Indonesia paling tidak saya akan ke Pak Ahmad sekarang Pak Ahmad masih bersama kami kah Pak? iya silahkan Mas Pak Ahmad ada dua institusi Balit Bangkes Kementerian Kesehatan dan juga UNER bagaimana memastikan agar kolaborasi dua institusi ini kemudian bisa menyentuh sebanyak mungkin orang sebanyak mungkin fasilitas kesehatan sehingga tidak perlu orang diperiksa ke Jakarta atau ke Surabaya untuk mengetahui apakah dia terpapar virus novel Corona atau tidak selama ini juga gak dibawa ke Jakarta Mas orangnya spesimennya dikirim ke Jakarta gitu dan kemudian kita ada sistem jejaring laboratorium UNER Balit Bangkes Lembaga Ikman semuanya itu dalam sebuah sistem yang terkoordinasi jadi tidak jangan dibayangkan ini kayak orang mau bereksa kolongan darah anytime mau ingin bereksa bereksa enggak begitu pemeriksaan adalah langkah kedua setelah gejala klinis mengarah ke sana baru dilakukan pemeriksaan jadi bukan kemudian orang dengan suka rela datang kayak bereksa ada golongan darah gitu saya mau bereksa enggak seperti itu mekanisme sejauh ini dengan adanya dua institusi ini seberapa efektif kemudian seberapa maksimal Pak kita bisa menangkal virus novel Corona pemeriksaan laboratorium adalah langkah kedua setelah langkah pertama kita pastikan gejalanya mengarah ke sana dan kemudian dilakukan isolasi maka selanjutnya akan kita ambil sampelnya untuk dikirim bisa ke UNER bisa ke Litbanggas dan seterusnya artinya dengan dua fasilitas ini sebenarnya kita sudah cukup untuk menangkal virus novel Corona ini Pak dengan memeriksa sampel dari orang tidak harus datang ke Jakarta dan Surabaya ditegaskan bukan laboratorium yang menangkal tapi laboratorium yang menegahkan mengkonfirmasi yang menangkal ya tetap kantor kesehatan pelabuhan seperti yang pertama tadi baik Pak Ahmad nanti saya akan tanyakan terkait dengan 285 orang ini dari WNI kemudian tim Aju dan juga 42 tenaga medis yang menjemput warga negara Indonesia di Wuhan seperti apa progres dari proses observasi dan juga karantina di Natuna saya juga nanti akan tanyakan ke Bu Feli terkait dengan proses observasi ini seperti apa kemudian evaluasi dari Komisi 9 kami akan kembali pemirsa saya akan kembali menyapa Pak Ahmad Yuryanto Sekretaris Dijen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pak Ahmad seperti apa progres observasi dan juga karantina dari 285 orang di Natuna Pak Ya sampai dengan hari ini Alhamdulillah mereka baik kondisinya karena sejak awal memang kita sudah set bahwa daerah itu kita bagi 3 zona ada zona 1 atau kita sebut sebagai hot zone itu tempat mereka berada dan seluruh petugas yang kemudian membackup pelaksanaan observasi ini tidak boleh dimasukin orang lain dan ini tertutup kemudian ada zona 2 ini terkait dengan dukungan logistik dan administrasi itu juga dibatasi orangnya itu adalah seluas pangkalan udara yang ada di sana kemudian di luar pagar pangkalan itulah zona 3 tempat yang umum pagi rutin mereka melaksanakan kegiatan olahraga setiap pagi dengan aktivitas setelah itu permainan mereka bermain apapun ada bola voli ada yang main jabat bola dan sebagainya setelah itu mereka akan mandi kemudian makan pada saat selesai makan kita melakukan pemeriksaan keseluruhan tentunya pemeriksaan ini diawali dari kita mencari tanda-tanda subjektif kita tanya apakah sehat apakah ada yang sakit dan seterusnya kemudian dilanjutkan dengan tanda-tanda objektif diantaranya kita prekrasuh ini kita lakukan sehari dua kali pagi dan sore sementara di selasalah waktu itu saya lihat sebagian besar dari mereka itu belajar karena beberapa WNI ini ternyata mahasiswa kedokteran ada yang semester 7 ada yang semester 5 jadi aktivitasnya seperti itu dan mereka sekarang sudah bebas berkomunikasi dengan siapapun karena sudah kita berikan singkart Indonesia baik Pak Ahmad sejauh ini hasil observasi terhadap mereka seperti apa Pak? sampai dengan hari ini dari pemeriksaan malam tidak ada yang suhunya di atas 37 36 pada umumnya 35 dan sebagainya artinya secara objektif tidak kita temukan tanda sakit secara subjektif pun tidak ada yang ngeluh sakit ini minimal akan 14 hari atau semua pukul rata 14 hari Pak Ahmad? ini protokol ya bukan kita yang kemudian ngitung-ngitungan ya memang infubasi dari virus ini diperhitungkan 1 sampai 14 hari artinya dalam 14 hari tidak muncul gejala sama sekali berarti kita yakini mereka itu clear bebas dari infeksi virus ini baik terakhir saya akan ke Bu Feli ini di segmen keempat Bu Feli setelah proses observasi ini sampai dengan dinyatakan clear apa yang disampaikan kepada pemerintah dikarenakan proses mengembalikan mereka ke masyarakat atau ke keluarga pun juga pasti butuh apa namanya pendampingan dan juga masyarakat yang kemudian menerima kembali mereka pun butuh diyakinkan bahwa mereka sudah benar-benar clear begitu ya tentunya dari kami Komisi 9 meminta kepada masyarakat bukan saja dari WNI yang di karantina setelah 14 hari tapi kami minta kepada masyarakat untuk kewaspadaan itu selalu ada kan kita tahu ini virus ini gejalanya batu pilek panas gitu nah kita mari kita jaga imun kita kita jaga imun kita kemudian tenggorakan ini gak boleh kering kita harus banyak minum air putih ya karena virus itu lebih cepat menurut dari kementerian lebih cepat dia kalau tenggorakan kering itu lebih cepat apalagi dia ada flu jadi flu yang sudah ada di dalam diri kita dengan ketemu flu dari mana itu bisa menjadi lebih parah untuk bisa ke virus ini Ibu Feli terima kasih Ibu Ketua Komisi 9 DPR yang bergabung bersama kami dari gedung DPR RI nanti di segmen terakhir Pemirsa kami akan kembali dengan Pak Rektor dan juga Pak Ahmad untuk meyakinkan kita bagaimana agar masyarakat Indonesia tenang di tengah Indonesia yang bisa dipastikan sampai dengan detik ini belum menemukan dan semoga saja kita tidak menemukan adanya virus novel Corona di Indonesia kami akan kembali sesaat lagi Singkat saja saya akan ke Prof Nasi Rektor Unair Prof pesan apa yang ingin Anda sampaikan kemudian dengan adanya reagen untuk mendeteksi virus novel Corona ini kepada masyarakat kepada pers kepada dunia ya ya jadi dengan primary spesifik ini tentu kita sampaikan bahwa kami menggunakan diagnosis dengan menggunakan standar-standar internasional yang akurasinya sudah diakui dengan paling tidak 99% oleh karena itu tentu pada masyarakat pada media masa dan terutama juga masyarakat internasional kita bisa menjamin bahwa akurasi berkaitan dengan hasil identifikasi atau diagnostis sehingga kalau di Indonesia misalnya sampai saat ini belum ditemukan maka itu dipastikan juga memang tidak ada di Indonesia sehingga masyarakat tetap tenang kalau pun nanti ditemukan maka tentu kami juga siap menanganinya dengan sebaik-baiknya bekerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit di seluruh Jawa Timur dan tentu dengan laboratorium yang kami punya sampai dengan BSL 3 yang kita punya baik Prof. Muhammad Nasi Rektor Unair Surabaya terima kasih telah bergabung bersama kami terakhir ke Pak Ahmad Pak Ahmad apa yang kemudian ingin Anda sampaikan untuk walaupun ini di luar sana perkembangan jumlah orang yang terpapar virus ini begitu cepat begitu apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya di Natuna dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya agar tetap tenang menghadapi outbreak ini ya yang pertama ini penyakit menular ini pegang dulu penyakit menular berarti harus ada sumber yang konfirmasi positif sebagai sumber penularannya kalau sumber konfirmasi positif tidak ada tidak mungkin terjadi penularan ini yang pertama kemudian yang kedua ini adalah virus influenza oleh karena itu penularannya pasti close contact dari orang yang sakit pada saat batuk pada saat bersin dropletnya keluar percikan ludahnya keluar mengenai orang yang sehat artinya ini harus close contact harus dekat tidak mungkin orang batuk itu terus dropletnya bisa lompat sampai 2 kilo 3 kilo tidak mungkin kemudian yang berikutnya percikannya orang yang batuk yang positif ini bisa saja mengenai ke barang-barang lain meja dan sebagainya mungkin tidak sadar orang yang nyentuh nah setelah nyentuh akan ada pemindahan virus di tangan nah kemudian dia memasukkan sesuatu ke mulutnya ke hidungnya oleh karena itu cuti tangan menjadi mutlak baik terima kasih Pak Ahmad Yuryanto atas informasi dan juga telah bergabung bersama kami di Prime Talk demikianlah perbijakan kami di Prime Talk kali ini pemirsa dan pemerintah memastikan hingga saat ini hingga detik ini masih 0 belum ada kasus ditemukannya novel coronavirus di Indonesia dan semoga tetap seperti sekarang tidak ada kasus novel coronavirus di Indonesia saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri sampai jumpa Metro TV Knowledge to Elevate